Jangan lupa, sebelum menonton, klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys Jika kalian memilih Jika kalian memiliki jiwa petualangan, tempat wisata yang kami datangi kali ini sangat tepat buat kalian kunjungi Lokasinya ada di Desa Bulukerto, Bumi Aji, Kota Batu, berupa hutan pinus dan masih asri Menuju ke tempat wisata ini sangat menantang Karena medan jalan yang dilalui berupa makadam dan hanya cukup satu mobil saja Halo semuanya, Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Fajar Rindu Jaya Hari ini kami benar-benar merasakan petualangan guys Dari mulai awal medannya cukup berat Jadi kita sekarang ada di mana, Bon? Kami ada di warna wisata Gunung Pucung Seperti apa tempatnya dan keseruan kami meng-explorer berlanjut Tetap ikuti kami berdua, let's go Gunung Pucung Adventure Park merupakan salah satu trek favorit para penghobi sepeda gunung Di sini ada dua rute trekking yang bisa dilalui Satu rute dengan panjang 1,71 km dan satunya 3,27 km dengan tingkat kesulitan mudah Kawasan ini merupakan hutan yang dikelola oleh perutani Jadi di sini kalian dilanggap berburuk satoliat dan merusak hutan Keawasan perhutanan sosial Gunung Pucung Park Hutan lestari rakyat besari burung bernyanyi Di sini juga ada bunga yang bisa kita temukan di jalur jangat Seperti ini, cakep sekali bunga warna ungu Raya parkir kendaraannya cukup luas dengan kondisi berupa tanah Kami terlebih dahulu mengeksplor tempat yang ada bangunan dua tingkat Di area ini ada ayunan serta meja kayu yang melini pohon pinus lengkap dengan kursi dari pinus pulang Ternyata bangunan ini semacam kafe Ini sih ada alat masaknya tapi tidak ada orang guys Sepi seperti ini kondisinya Kondisinya sangat tidak terawat guys Emang pada viewnya Gimana dengan pegunungan di sini Ada tangga untuk menuju ke lantai dua Saya tak naik ke atas Kemudian di bagian tengah ini ada tempat duduk sekaligus meja Kita bisa pesen kopi di kafe-nya Duduk di sini sambil menikmati hijaunya hutan guys Di sini sudah disediakan fasilitas toilet dengan kondisi yang cukup bersih Setelah dari kafe Kami selanjutnya menuju ke area camping ground Di depan kafe-nya terdapat dua buah ayunan Satunya agak mede ini guys Ini satu asik buat berayun-ayun Sambil menikmati pemandangan pegunungan dan rumah-rumah dari kejauhan ini Berhubung istri saya tidak berani main ayunan ini Saya membenarkan diri guys Bismillahirrahman langsung berayun Let's go Ternyata ada juga pengunjung lain yang mencoba untuk bermain ayunan Di depan ini merupakan jalur bisa tembus ke bukit jengkauan guys Bisa sepeda kerial atau jalan kaki Kemudian di sampingnya ini area terbuka Sepertinya asik buat gama ini Dengan pemandangan itu Atas belakang bukit dan rumah-rumah di kota batu Puas bermain ayunan Kami lanjut lagi ke atas mengesplor area lainnya Itu kebetulan ada ETV Dan di depannya ada yang memandunya Untuk menuju ke bukit jengkauan Setelah tulisan putuk gede Terdapat area dengan atap seng yang cukup luas Dilengkapi dengan meja dan bangku Ini juga ada jalur berpuffing Cukup untuk satu sepeda motor Sepertinya juga tembus ke bukit jengkauan Kalian bisa menyusuri sampai ke sana Infonya tadi sekitar 2-3 km bisa langsung tembus ke bukit jengkauan guys Dari di sisi setelah parkiran sebelah kiri Ini ada jalur semacam off-road Itu jalannya berumpur Dan melewati hutan pinus gitu guys Setelah kami berdua puas mengeksplor wisata Gunung Pucung Ternyata keseruan kami tadi berangkat Sampai tiba di tempat wisata ini Berbuah manis guys Kami merasakan kesejukan alam Dengan pemandangan gunung Di sebelah sisinya kafe Kemudian hutan tanpinus Jadi buat kalian yang senang wisata alam Inilah salah satu tempat yang cukup buat kalian semua Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya